Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kami ucapkan kepada para siswa di channel guru muda ini Yang pertama saya ucapkan selamat kepada para siswa Karena sekarang kalian telah menumpuh kelas 8 semester 2 Artinya kalian telah menyelesaikan semester 1 dengan baik Untuk materi semester 2 ini kita akan mengawali dengan bab 4 Yaitu semangat kebangkitan nasional tahun 1908 Namun sebelum kita ke materi kita lihat dulu kompetensi dasarnya Bisa kalian baca sendiri ada 4 KD Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi Diharapkan setelah kalian mempelajari materi hari ini Kalian bisa menguraikan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 Mari kita ke materi Yang pertama adalah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 Rusaknya ekonomi Eropa Akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 Menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi Untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan Ternyata kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan Melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan Selanjutnya Awal dimulainya penjanjahan Belanda di Indonesia Dimulai sejak dididikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602 Sejak VOC berdiri Dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan Di berbagai daerah VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik David et Impera Atau adu domba Yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain Atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia Dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat Bangsa Indonesia makin menderita ketika diandeles berkuasa Antara tahun 1808 hingga 1811 Upaya kerja paksa atau RODI Guna membangun jalan sepanjang pulau Jawa Anjar Panarukan Untuk kepentingan militer Membuat rakyat makin menderita Penderitaan berlanjut Karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelesel Atau tanam paksa Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bos Tahun 1828 Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah Atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah Dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga Melainkan juga kekayaannya Sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin Di pihak lain Penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah Untuk membangun negara Belanda Dan menjadi negara kaya di Eropa Penderitaan bangsa Indonesia Menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah Perjuangan melawan penjajah di pimpin ulama atau kaum bangsawan Sultan Hasan Nudin di Sulawesi Selatan Sultan Anggeng Tertayasa di Banten Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat Pangeran Dipenegoro di Jawa Tengah Memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan Dan belum terorganisasi secara modern Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia Menyadarkan beberapa orang Belanda Yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia Di antaranya Baron Van Hovel Edward Dowesdekker Dan Mr. Van Defender Edward Dowesdekker terkenal dengan nama samaran Multatuli Menulis buku Max Havelart Pada tahun 1860 Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat lebak Yaitu Banten di Banten Akibat penjajahan Belanda Mr. Van Der Vetter mengusulkan Agar pemerintahan Belanda menerapkan politik belas budi Yang politik belas budi ini terdiri dari 3 program Yaitu Edukasi Transmigrasi Dan Irigasi Atas desakan berbagai pihak Akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik belas budi Politik belas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia Melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda Contohnya Irigasi Dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda Pembangunan sekolah Yaitu edukasi Bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah Namun Di sisi lain Pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia Yaitu Munculnya masyarakat terdidik Atau mulai memiliki pemahaman Dan kesadaran Akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya Bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh terbelakang Dan kemiskinan merajalela Mereka yang mengenyam pendidikan Dan sadar akan nasib bangsanya Selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Itulah Sedikit sejarah mengenai kondisi bangsa Indonesia Sebelum tahun 1908 Hingga akhirnya menimbulkan Atau memunculkan tokoh-tokoh pergerakan nasional Mungkin itu dulu untuk materi kita kali ini Semoga bisa dipahami Apabila ada pertanyaan silahkan didiskusikan dalam forum kelas masing-masing Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!